KPUD Kota Cimahi nge-sengalakonan evaluasi patelijeng simulasi perak-perakan nyoblos anu lakonan sawatarape Katompernaken. KPUD menggian sejumlah hing catatan anu kududibepena diantara nanya atara ragad anu disangharapan kukom disabilitas, tacan sinkrona petugas KPPS, serta masih reakene warga anu baluang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi sawatarape Katompernaken ngalakonan simulasi perak-perakan nyoblos dina pemilihan umum 2018. KPUD Cimahi mangihan sejumlah hingga pasualan dina perak-perakan nyoblos nubah kal datang. Eta regeteh diantara nanya eta pemilih kaum disabilitas anu ngarasa bangga, tacan sinkrona petugas KPPS, serta warga atau pemilih masih reak anu baluang, nalikan nyoblos turtan nilai pandai kertas surat sorah. Baik hasil evaluasi dari simulasi tanggal 23 Maret kemarin, ada beberapa catatan yang kita bisa ambil dari simulasi tersebut. Satu, ini masih ada ketinggian meja penempatan kotak suara, sehingga ada dari teman-teman kita disabilitas, ini agak kesusahan untuk memasukkan surat-suara tersebut. Nah, kemudian pada saat proses penghitungan, ini masih ada ketua KPPS, satu, kadang-kadang terlalu cepat untuk membacakan dari hasil pencoblosan surat-suara, sehingga dari rekan-rekan KPPS yang lain juga agak kesulitan untuk menulis di CIS satu planung. Ngelewatan etasimulasi turta evaluasi pemilihan legislatif turpemilihan presiden di pihak repdina prak-prakan nyoblos pemilu tanggal 17 April nubakal datang, mengpirang pasualan bisa diungkulan.